Pantauan di Pelabuhan Perikanan Kutaraja Semburu Dalam Pulau, tidak banyak kapal ikan yang membongkar hasil tangkapan mereka. Akibat cuaca buruk di laut, hasil tangkapan ikan sedikit. Bila dalam kondisi normal, satu kapal ikan berukuran besar dapat membawa pulang ikan hingga 20 ton, namun cuaca buruk saat ini hanya sekitar 5 ton saja. Hasil tangkapan tersebut membuat stok ikan menjadi berkurang. Harga ikan pun menjadi mahal saat ini. Harga normal ikan tongkol sebelumnya Rp15.000 per kilo, kini menjadi Rp25.000 per kilo. Ikan dan jis sebelumnya Rp17.000 per kilo, menjadi Rp24.000 per kilogram. Berkerancong biasanya Rp400.000 menjadi Rp750.000 per kilogram. Biasanya memang banyak satu kapal itu ada dibawa pulang sekitar 20-30 ton, kalau dalam dua hari ini ya sekitar 55 ton gitu lah. Karena faktor cuaca, lagi angin ya. Harga ikan dalam dua hari ini sedikit agak tinggi. Kalau biasanya harga Rp15.000, sekarang Rp25.000 gitu. Nelayan berharap cuaca kembali membaik, agar jumlah tangkapan ikan juga kembali normal. Nelayan mempergerakan kondisi cuaca buruk bisa berlangsung hingga beberapa hari ke depan.